Balik lagi di Youtubenya Sandi dan Rere Dan di video kali ini kita akan bikin konten baru namanya Share Knowledge Dan di Share Knowledge kali ini jangan panggil aku Sandi Tapi panggil aku Koko Know It All Dan Koko Know It All gak akan sendirian Karena Koko Know It All akan ditamani oleh Cici Know It All Yang punya konten kita Jadi kita udah pasti tau semua dari script Jadi aman Terus kenapa Koko dan JC namain konten ini Share Knowledge Kenapa? Kenapa enggak? Enggak deh guys sebenarnya bercanda kenapa aku bikin konten Share Knowledge ini Karena sebenarnya timbul dari keresahan aku secara pribadi Karena menurut aku banyak banget orang itu yang memperkatakan atau mendengar sesuatu itu Sebenarnya yang mereka mendengar hal-hal yang sebenarnya mereka itu gak benar-benar denger Dan mereka itu memperkatakan apa yang sebenarnya mereka itu gak benar-benar tau Jadi pada intinya aku tuh pengen memberikan mereka informasi dan pengetahuan yang sebenar-benarnya Nah oke tanpa basa-basi lagi langsung aja kita cari tau Apakah orang-orang di Kota Tua ini mereka benar-benar tau Atau mereka cuma tahu Nah guys sekarang kita lagi ada di Kota Tua Kota Tua itu terkenal sama museum, desain bangunan, jajanan, dan kegiatan-kegiatan lainnya So without further ado, let's ask them all Sama mas siapa namanya? Mas Agus Dan kakak siapa? Rumina Rumina Sama siapa ibu disini? Ibu Ati Oke ini ibu siapa? Ibu Linda Ibu Linda Yang ini ibu siapa? Ibu Yanti Ibu Yanti Ibu Yanti Oke dengan mbak siapa? Maya Mbak Maya Kalau ini? Eka Rere Hai Rere Dengan mbak siapa nih? Puja Ini mas siapa? Mas Arief Arief Nah bapak namanya siapa pak? Daddy Pak Betty Daddy Daddy Sama bro siapa namanya? Shem Bro siap Kevin Oh bro Kevin Mas Agus sama mbak Ruminani disini ngapain? Main Main Terus mas sama mbaknya pacaran gak? Iya pacaran Pacaran guys Mbaknya sendiri disini ngapain nih kesini? Kita Kita juga punya Iya maksudnya kan bangunannya Kita juga punya hobi apa kayak traveling gitu Kita baru dua hari disini Bangunan dong Aku sama dia sih baru gak pergi bayar kemarin gitu Pas nanti Dari mbak Maya dulu nih Kalau mbak Maya kesini ngapain mbak Maya tadi? Sebenarnya cuma kayak Ehm Kita perkembangan Indonesia Karena kita selalu di luar negeri Asyik Asyik Nah jadi pertanyaan pertama nih Sean sama Kevin tau gak bedanya karya wisata sama dharma wisata? Dari Kevin dulu kali ya? Iya dari Kevin dulu deh Kalau gak tau Aku tak tau apa yang mencari Apa sih bedanya dari karya wisata sama dharma wisata? Coba dari mbaknya sebelah sini dulu Oke karya wisata itu kayak Menurut Mbak Eka coba kalau menurut Mbak Eka apa bedanya apa sama apa beda apa gimana? Gak sih kalau aku sih kurang tau juga sih kayak Ya apa kalau lu mau tanyain sejauh Jakarta aku nampak juga Karena aku bukan warga sini Kalau menurut Mbak Eka sendiri perbedaan dari karya wisata sama dharma wisata itu apa Pak? Kalau menurut saya dharma wisata itu perjalanan wisata Kalau karya wisata itu adalah perjalanan untuk membuat karya dari wisata itu Mos Mbak orang pertama yang bisa jawab Bener gak guys? Perbedaan karya wisata dengan dharma wisata Karya wisata adalah perjalanan dengan menghasilkan sebuah karya dari hasil perjalanan tersebut. Biasanya dilakukan oleh murid-murid yang merupakan program sekolah, sehingga mereka bukan hanya berjalan-jalan atau berkreasi, tapi mereka belajar dari sesuatu yang mereka lihat. Lalu mereka membuat sebuah tulisan atau karya yang disebut karya wisata. Sedangkan Dharma Wisata adalah rekreasi atau jalan-jalan yang dilakukan oleh semua masyarakat. Bisa dilakukan oleh semua orang untuk bersenang-senang, untuk bersantai, untuk sebagai salah satu bentuk refresi. Apa bedanya wira usaha dan wira swasta? Kalau wira usaha, kita usaha ada pendagang apa-apa, wira swasta. Ayo, 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 ayo. Ayo, mbaknya mungkin bantuin. Apa bedanya, apa bedanya, apa itu dia? Wira usaha. Wira usaha sama wira swasta. Kalau wira, bedanya apa sih? Wira usaha. Wira usaha, usahanya enggak? Kalau wira usaha, usahanya. Kalau wira swasta, profesinya. Menurut ibunya juga sama? Iya, benar. Wira usaha, iya, usahanya. Oh, oke. Kalau menurut ibunya di belakang, ibu. Ayo, mbak, selamat. Perbedaan wira usaha dengan wira swasta adalah, Wira usaha adalah seseorang yang berani mendobrak untuk mendapatkan sebuah inovasi. Mendapatkan kreasi yang baru, dengan metode baru, yang sekarang banyak terdapat, contohnya di online. Usaha-usaha online, Gojek, Grab, Tokopedia, dan sebagainya. Itu namanya wira usaha. Sedangkan wira swasta adalah seseorang yang berusaha, berniaga dengan kekuatan sendiri, dengan modal sendiri. Contohnya, kita berjualan di sebuah toko, kita berusaha dengan modal kita sendiri. Itulah wira swasta. Kucuk di cinta, ulam pun tiba. Menurut mbaknya tuh, artinya apa nih? Pucuk di cinta, ulam pun tiba. Coba dari mbak Kak, sekarang. Apa, Beb? Pucuk di cinta, ulam pun tiba. Kayak ketemu jodoh gitu kali, kayak ketemu jodoh dadakan gitu. Dadakan tuh, kayak... Ay, jodohnya. Cinnok dadakan kayak tahu bulat. Tahu bulat, di goreng dadakan. Anget-anget, guri-guri nyoy. Apa arti peribahasa, pucuk di cinta, ulam pun tiba? Sesuatu yang diharapkan pas kesampaian. Woy, sedikit lagi tuh Pak 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 Pak. Iya, betul-betul. Oke. Pucuk di cinta, ulam pun tiba. Arti dari peribahasa itu adalah, kita mendapatkan sesuatu lebih dari apa yang kita harapkan. Contoh kalimatnya. Saya mengharapkan sekali masuk ke perguruan tinggi negeri. Di daerah pun, tidak apa-apa. Tapi, ketika saya mendapatkan hasil tes, saya mendapatkan universitas terbaik di ibu kota dan mendapatkan beasiswa. Itulah, pucuk di cinta, ulam pun tiba. Tahu nggak, peribahasa, abis mandi sepah dibuang. Tuh, Cik, berharapnya. Apa ya? Kalau udah di... Apa tuh? Di apa? Susah sih. Susah. Coba, kalau menurut Mbak Puji deh apa, Mbak? Abis mandi sepah dibuang. Kalau misalnya udah... Kalau seneng bareng, kalau susahnya ditinggalin. Kalau seneng bareng, kalau susahnya ditinggalin. Susahnya ditinggalin. Kira-kira ibu ada yang tahu nggak nih artinya? Abis mandi sepah dibuang. Dari siapa dulu, Mbak? Tahu bales budi. Kalau di urusan percintaan, apa tubuh abis mandi sepah dibuang. Sudah bersenang-senang dengan pacarnya terus diputusin. Senang-senang apa itu kira-kira menurut Anda? Kalau menurut ibunya apa, Bu? Ya kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kalau menurut ibunya? Sama. 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 Habis manis sepah dibuang. Ini menurut saya lagi ya. Kalau menurut saya, habis manis sepah dibuang itu sesuatu yang kita gunakan, kita nikmati, habis itu kita buang. Jadi kayak makan permen karet gitu di kunya. Macem-macem, bisa ngakak kemana-mana. Habis manis sepah dibuang artinya adalah ketika sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi lalu dibuang. Contoh kalimatnya. Santi adalah anak yang pandai yang tidak punya banyak teman. Tapi ketika mau ujian, teman-teman yang biasanya tidak berteman dengan dia selalu mengikuti dia dan berteman baik. Setelah itu mereka meminta contekan, mereka meminta pekerjaan Santi. Setelah lulus ujian, Santi mendapatkan nilai terbaik, teman-temannya juga lulus dengan nilai baik. Setelah itu, Santi ditinggalkan oleh teman-temannya yang hanya memerlukan karena ada maunya. Itulah yang namanya, habis manis sepah dibuang. Jadi sudah selesai guys, kita nanya-nanya ke mereka. Dan akhirnya kalian bisa lihat sendiri bahwa banyak mereka itu nggak tahu. Atau bahkan cuma ada yang... Sosok tahu. Jadi jangan lupa, like, komen, dan subscribe channelnya Sandi Rere. Dan tulis di kolom komentar kalau kalian suka konten-konten kayak gini. Kita akan bikin lagi buat kalian. Dan tentunya untuk mencerdaskan anak bangsa. Yes, bye!